Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Selamat pagi Bagaimana ini pagi? Baik 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 Jadi kalian semua sudah masuk ke ruang break-up? Ya? Oke Terakhir Terakhir itu Ali ya Ali baru muncul ya Iya Oke Baik Oke Rian main gitar tadi Oke Baik Adik-adik peserta pelatihan dasar JPNS Hari ini Kita akan masuk ke agenda ketiga Hari ini kita masuk ke agenda ketiga Ya Di mana agenda ketiga ini Namanya apa? Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI Ya Peran dan kedudukan PNS dalam NKRI Ya Nah di agenda ketiga ini Adik-adik akan mendapatkan tiga mata pelatihan Yang pertama apa? Yang pertama apa? Manajemen ASN Oke Manajemen ASN Manajemen aparatur sipil negara Kemudian yang kedua? Pelayanan publik Pelayanan publik Oke Yang ketiga Wall of government Oke Wall of government Atau biasa disingkat Misalnya disingkat W-O-G ya W-O-G Bahasa Inggrisnya itu Baik Hari ini agenda pembelajaran kita adalah Yang pertama Kita Membangun Keakrapan Sama peserta Ya Kemudian yang kedua Overview Substansi dari agenda ketiga Kemudian yang ketiga adalah Deskripsi penugasan untuk asinkronus Kemudian untuk Selanjutnya Yang terakhir Ada kan tanya jawab ya Kalau waktunya memungkinkan Gitu Jadi itu agenda kita pada hari ini Erik Di tempat kamu mati lampu ya? Enggak kot Enggak ya? Kok gelap gulita seperti itu? Lampunya redup Oh lampunya redup Ya Tapi bukan warung remang-remang kan? Bukan kot Oh bukan Iya Oke Si Wevy masih di Kawur Masih di Bintuhan Ya masih kot Masih ya Masih ya Oke Tadi sarapannya gurita ya? Di Bintuhan itu ada gurita yang di jemur itu ya? Iya kot Apa itu namanya disana tuh? Hah? Apa namanya itu? Yang di gurita itu yang di kawurnya di Bintuhan kot Kalau aku yang di Padang Gucci asalnya kot Oh Padang Gucci Ya apa namanya? Terang ngukus ini kot Oh gitu Oke oke Banyak guci disana ya? Iya Coba sekali-sekali Kalau kamu ketemu Gucci Refi kamu gosok-gosok Siapa tuh nanti keluar jinnya Pus Oke Baik Oke Arief apa kabar Rief? Alhamdulillah Baik Coach Arief ngajar Ngajar dimana? SMP ya? SD? Saya di kantor camat Soekaraja Oh kantor camat Oke Di kesempatan Di seksi apa Rief? Pelayanan umum Di seksi pelayanan umum ya? Iya Itu di camat itu bidang ya? Bidang seksi gitu ya? Iya seksi Oh seksi ya? Seksi Oke Tapi kamu tidak seksi ya? Belum terlihat Coach Oh belum terlihat ya? Iya Oke Baik Kita lanjutkan Hari ini kita mulai dari Pembahasan tentang Agenda 3 Saya share screen dulu ya Oke Can you see my share screen? Bisa kelihatan Oke Nice Oke Iya Jadi Materi kita adalah Overview Ya Overview agenda ketiga Jadi ini tidak banyak Karena waktu kita cuma Satu jam pelatihan Kurang lebih 4-5 menit Jadi mungkin kita tidak Terlalu banyak Mendalam tentang ini Saya hanya memberikan Overview-nya saja Saya hanya memberikan Apa istilahnya tuh? Iya Membuka Itunya saja Membuka pintunya saja Gitu ya Membuka pintunya Untuk selanjutnya Silahkan kalian Pelajari sendiri Baik di modul Maupun di materi Yang saya upload Di LMS Cuma ngomong-ngomong LMS-nya masih lemes ya Iya Masih coach Iya LMS-nya masih lemes Collapse Jarno Masih kolaps Masih kolaps Iya Masih kolaps ya Iya Dan GC-nya gimana Google Classroom-nya Google Classroom bisa coach Bisa ya Iya Oke Saya semalam mencoba Untuk mengupload Di GC Di Google Classroom Materi ini ya Bahan tayang ini Dan juga tugas-tugas Tapi begitu saya lihat Saya join Yang di Angkatan 59 Angkatan 60 ya Itu katanya Invitation-nya itu Tidak ada lagi katanya Saya nggak bisa gabung Kemudian yang disatunya itu Ketika saya join Saya join-nya sebagai students Bukan sebagai teacher Karena disitu kan ada Teacher, ada students kan Saya sebagai students Jadi kalau sebagai students Saya nggak bisa mengupload Tugas-tugas Mengupload materi Nah Bisa nanti mengerjakan Iya Jadinya aneh Saya ngasih tugas Saya ngerjakan gitu ya Iya Istilahnya Jeruk makan jeruk gitu ya Oke Baik Adik-adik peserta latsar Materi kita adalah Overview agenda ketiga Nama agendanya adalah Peran dan pendudukan PNS dalam NKRI Nah Apa yang diharapkan Dari pembelajaran kita Hari ini Apa yang diharapkan Dari pembelajaran kita Hari ini Jadi tujuan pembelajaran Agenda tiga Jadi agenda ini Diberikan untuk Membekali peserta Dengan pengetahuan Tentang kedudukan Dan peran PNS Dalam Menjalankan fungsinya Sebagai ASN Seperti kita ketahui Bahwa ASN itu memiliki Tiga peran Dan fungsinya Siapa yang tahu Apa saja Tiga itu Ini ada di undang-undang ASN Yang pertama Pak Pembersatu bangsa Oke Pembersatu Lebih lengkap Lengkap-lengkap ya Dan yang kemudian Yang ketiga adalah Pelayan publik Oke Tinggal baca aja Disitu ada tayangan Gitu aja kok repot Karena ada disitu Karena ada disitu kan Iya Dalam Iya Membekali peserta Dengan pengetahuan Kedudukan Dan peran PNS Dalam menjalankan Tugas Fungsinya Sebagai Seorang ASN Yaitu Sebagai Pelaksanaan Kebijakan publik Pelayan publik Dan perkat Pembersatu Bangsa Oke Ya Gitu Jadi itu Jadi ini Ini tujuan Pembelajaran kita Sedangkan Sama seperti Di agenda yang Kedua Agenda dua Dan agenda tiga Yang sebelumnya Bahwa di agenda Ketiga ini Ya Pembelajarannya itu Dilakukan secara Terintegrasi Artinya Bukan berarti Tiga hari Hari ini Kalian Mempelajari Management ASN Gitu Besok Mempelajari Whole of Government Lusa Mempelajari Pelayanan publik Bukan Tapi Langsung Kesatuan Kesatuan Ya Oleh karena itu Tugasnya kan Saya kasih learning Jurnal itu kan Bukan permata pelatihan Learning jurnal itu Learning jurnal itu Per hari Nah Jadi hari ini Pengalaman apa Yang kalian dapatkan Dari Belajar Sinkronus Dan asinkronus Misalnya Besok Kalian bercerita Tentang pengalaman Yang didapat Ketika belajar Asinkronus Dan lusa Juga seperti itu Ya Sinkronus Dan asinkronus Makanya dia diajarkan Learning jurnalnya Per hari Karena pembelajar kita Adalah terintegrasi Ya Jadi dalam Satu kesatuan Jadi dia tidak Dipila-pila Dia tidak Dipisah-pisah Ya Dia tidak Dipisah-pisah Pembelajarannya Baik Sekarang kita Lihat Overview Kita lihat Overview Di Mata pelatihan Agenda pertama Agenda pertama Sorry Maaf Mata pelatihan pertama Mata pelatihan pertama Adalah Manajemen Aparatur Sipil Negara Tujuannya adalah Nanti diharapkan Kalian sebagai Peserta pelatihan dasar Dan juga sebagai CPNS Yang nantinya Akan menjadi PNS Itu Dapat memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Dan menciptakan Gagasan Terkait Kedudukan Peran Kedudukan Peran Hak dan Kewajiban Kode etik Sistem merit Dalam pengelolaan ASN Dan juga Dalam pengelolaan Sebenarnya Dalam pengelolaan ASN ini Ada bagi dua Pengelolaan PNS Dan pengelolaan PPTK Manajemen ASN itu Ada dua Manajemen PNS Dan manajemen PPPK PPPK Ya Oke P3K Ya Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja Ya oke Baik Sekarang kita lihat Yang pertama Yang pertama Itu adalah Mbak pertama Kedudukan Dan Peran Dan hak Kewajiban Dan kode etik ASN Di situ ada Tiga sub Pokok bahasan Kedudukan ASN H dan kewajiban AS Kode etik Dan kode Perilaku Untuk kode etik Kan sudah kita Bahas ya Di Materi Etika publik Waktu itu ya Ya Waktu itu Etika publik Ya Nah Di bab ini Maka kalian bisa Lihat Di modulnya itu ada Apa sih Kedudukan ASN Apa sih Hak dan Kewajiban Seorang ASN itu Ya Hak dan Kewajiban Yang Merekat Dalam diri Seorang ASN Kemudian juga Ada Kode etik ASN Kode etik Dan kode Perilaku Yang 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 Meng Etika Dan Meng Perilaku Para ASN Oke Nah Itu Sub Pokok bahasan Pertama Kemudian Sub Pokok bahasan Kedua Adalah Konsep Sistimerit Dalam Pengelolaan ASN Ya Konsep Sistimerit Dalam Pengelolaan ASN Nah Kalian Pernah Mendengar Istilah Sistimerit Pernah Mendengar Istilah Sistimerit Iya Oke Refi Are you married Oh Belum Bukan Bukan Merit Yang Itu Pakai D Iya Oke Kalau Angga Are you married Belum Belum Sudah Oh Belum Banyak Yang Belum Ya Oke Oh Saya Kira Siapa Yang Sudah Merit Di Sini Teddy Oh Cucu Sudah Cucu Teddy Yang Sudah Teddy Cucu Cipto Belum Belum Oh Belum Iya Mungkin Cipto Maunya Pakai Aruf Ya Cipto Kemarin Sudah Pakai Peci Iya Oke Arief Arief Sudah Belum Kok banyak Belum Jadi baru Baru dua orang Yang sudah Diangkatan Di kelompok Kita Cucu Dengan Teddy Oke Oh Gitu Ya Pokoknya Cucu Dengan Teddy Kalau Gabung Kelompok Kita Walaupun Sudah Merit Rasa Rasanya Belum Merit Ya Karena Bergabung Dengan Orang-orang Yang belum Merit Oke Tapi Itu Bukan Merit Yang Itu Merit Disini Merit Pakai T Merit System Pernah Kalian Mendengar Istilah Merit System Belum Ya Iya Oke Jadi Sistem Merit Itu Sistem Pengadaan Dan Promosi Seorang ASN Ya Itu Didasarkan Pada Kompetensi Dan Kualifikasinya Tanpa Memandang Jenis Kelamin Suku Agama Ras Warna Kulit Dan Sebagainya Artinya Apa Dalam Sistem Merit Itu Semua Warga Negara Memiliki Kesempatan Yang Sama Misalnya Untuk Penerimaan Rekrimen CPNS Nama Setiap Warga Negara Memiliki Kesempatan Yang Sama Contohnya Apa Yang Sudah Diterapkan Dalam Penerimaan CPNS Jadi Misalnya Sekarang Ada Yang Formasi Disabilitas Kalau Selama Ini Yang Disabilitas Kurang Diperhatikan Sekarang Sudah Ada Disabilitas Itu Salah Satu Implementasi Dari Sistem Merit Dalam Pengadaan Contoh Lain Apa Contoh Lain Apa Adanya Transparansi Kalian Ngerasa Waktu kalian Ikut Tes Langsung Ketahuan Skornya Nilainya Gitu Kan Pelaksanaannya Waktu itu Passing grade Kan Tau kan Oh Saya lulus Passing grade Tinggal Nunggu Perankingan Gitu ya Begitu Sudah Dapat Perankingan Masuk Lagi Untuk SKD Waktu itu Namanya SKD Seleksi Kompetensi Dasar Namanya Maka Kalian Juga Pada saat SKD Tau Juga Nilainya Kan Langsung Tau Nilainya Jadi Nanti Kan Kita tinggal Menunggu Hasil Perhitungan Dari BKPSDM Tapi Kalian Sudah Bisa Membayangkan Kira-kira Ini Lulus Atau Tidak Gitu Ya Sudah 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 Bisa Membayangkan Nah Itu Adalah Contoh Sistimerit Dalam Perekrutan Dalam Pengadaan Pegawai Contoh Sistimerit Dalam Promosi Nah Kalian Pernah Mendengar Istilah Lelang Jabatan Pernah Ya Istilahnya Itu ya Nah Itu Itu juga Termasuk Implementasi Dari Sistem Merit Bahwa Sekarang Siapapun Yang bisa Menduduki Jabatan Misalnya Jabatan Kalau Lelang Itu mulai Dari Eslon 2 Ya Itu Namanya Jabatan Tinggi Jabatan Tinggi Jadi Jabatan Jabatan PNS Itu Ada Pelaksana Jabatan Itu kan Dibagi Dua Ada Struktural Ada Fungsional Nah Yang struktural Itu Yang pelaksana Seperti kalian Kan masih Pelaksana Kemudian Di atasnya Itu Ada Namanya Pejabat Pengawas Kalau dulu Namanya Eslon 4 Ya kan Jabatannya Apa Kasih Apa lagi Atau Kasubit Atau Kasubbak Gitu Kemudian Di atasnya Lagi Itu Jabatan Administrator Namanya Kalau dulu Namanya Eslon 3 Oke Kabit Ada 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 Jabatan Pimpinan Tinggi JPT Itu Dibagi Atas Pertama Madia Dan Utama Pertama Madia Utama Kembali Ke yang Sistimerit Tadi Untuk Yang Sistimerit Ini Itu Mulai Diterapkan Pada JPT Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Eslon 2 2A Jadi Mulai Dari Situ Jadi Di Muka Terbuka Misalnya Di Pemerintahan Kita Misalnya Contohnya Misalnya Di Pemerintahan Seluma Misalnya Sedang Kosong Jabatan Kepala Dinas Apa Kemudian Ada Beberapa Dinas Yang Misalnya Pensiun Atau Habis Masa Jabatan Kemudian Dia Kosong Diisi oleh PLT Biasanya Baru Nanti Dipromosikan Pemerintah 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 Kabupaten Seluma Misalnya Bahwa Kami Membuka Siapa Yang Berminat Untuk Menduduki Jabatan Ini Maka Dibuka Dibuka Apa Ya Dibuka Dibuka Peluang Itu Bukan Hanya Di Kecamatan Setempat Kabupaten Pemerintahan Setempat Bisa Juga Dari Daerah Luar Luar Daerah Masuk Seperti Itu Ikut Itu Ikut Untuk Mengikuti Seleksi Merit Ya Oke Ya Kalau Selama Ini Ya Kadang-kadang Sebelum Sistem Merit Ini Kadang-kadang Dasarnya Bukan Lelang Tapi Dasarnya Perda Atau Perda Ya Pertalian Darah Iya Artinya Yang punya Pertalian Darah Dengan Kepala Daerah Nah Biasanya Yang memiliki Perda Itu Anggota Ampi Biasanya Tau Ampi Anak Menantu Konaan Ipar Biasanya Berkutat Di situ Iya Iya Orang Dalam Iya Betul Istilahnya Orang Dalam Entah Dalam Rumah Entah Dalam Baju Entah Dalam Apa Gitu Oke Nah Tapi Dengan Adanya Sistimeri Ini Maka Yang Perda Tadi Dengan Yang Ampi Tadi Itu Bisa Diminimalisir Kalau Untuk Di Basmi Kayaknya Masih Terlalu Dini Kalau Sekarang Kita Berbicara Tuan Basmi Itu Mungkin Kalian Sudah Ngerasa Di Tempat Kalian Sama Masih Sebenarnya Di mana Mana Di Pemerintahan Daerah Sudah Ngerasa Oke Kadang-kadang Menurut kita Ada Orang Ini Yang Apa Orang Orang Bagus Sikap Bagus Kompetensinya Kelihatan Bagus Begitu Kok Tidak Diangkat Jadi Kepala Dinas Padahal Menurut Kita Orang Ini Sudah Layak Sudah Layak Untuk Jadi Kepala Dinas Mungkin Itu Tadi Masih Ada Belum Tidak Ada Perda Dan Bukan Anggota Ampi Mungkin Iya Oke Itu Apa Kadang-kadang Memang Ada Orang Hukum Di Sini Biasanya Kalau Orang Itu Pasti Mencari Celah Kalau Ada Aturan Pasti Orang Mencari Celah Di mana Bisa Masuk Kira-kira Gitu Iya Iya Oke Baik Kita lanjutkan Nah itu Sistem merit Nah jadi Di sistem merit itu Sekarang Sudah Kita Mulai Jadi Sudah Kita Terapkan Ya Nah Masalah Penderapannya Itu Berapa Ya Bagaimana Apanya Ya Ini Biarlah Nanti Waktu yang Menjawab Nanti Iya Oke Itu yang Kedua Jadi Konsensi Sistem merit Ya Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Adalah Mekanisme Pengelolaan ASN Nah Tadi Dikatakan Bahwa Ada Apa ya Oke Ada Dua ya ASNN Ada Dua ya Ada Dua Yang pertama Itu adalah PNS Pegawai Negeri Sipil Dan yang Kedua Itu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Ini Kayaknya Ini Ya Jodohnya P-nya Kurang satu Ya PNS Dan P Iya P-P-P-K Kalau dulu Kita Belajar di sekolah P-3K itu Pertolongan pertama Pada kecelakaan Ya Iya kan Iya Oke Nah Adik-adik Tahu Apa yang membedakan Antara PNS Dan P-3K Ini Dan P-P-P-K Ini Ada yang bisa Menyebutkan Contohnya Apa Kalau PNS Dapat Pensiunan Coach Kalau P-3K Tidak dapat Pensiun Oke Kalau PNS Dapat Pensiun Ya Oke Kalau P-3K Tidak dapat Coach Tidak mendapatkan Pensiun Oke Itu Ada lagi Yang bisa Membedakan Ada lagi Yang bisa Membedakan Dia Tidak mendapatkan Pensiun Dan tunjangan Hari tua Tidak salah ya Iya Oke Kemudian Bedanya Apa lagi Ya Contoh lagi Misalnya Bedanya Kalau P-3K Itu Kalau PNS Itu Ada H Untuk mendapatkan Promosi Untuk dipromosikan Kalau P-3K Dia Tidak Bisa dipromosikan Atau Apa ya Namanya itu Ini dia misalnya Menduduki jabatan itu Ya seperti itu saja Misalnya Sebagai apa Misalnya Sebagai PPK guru Ya sudah guru saja Gitu Bisa dia juga Mendajikan kelas sekolah Tapi untuk Pindah ke Promosi Kembali ke Struktural Itu Peluangnya Tidak ada Sepertinya Ya Peluangnya Tidak ada Yang seperti itu Baik Di mekanisme Pengelolaan ini Ada Mulai dari Dimulai dari Manajemen PNS Dan PPK Salah satunya tadi Membicarakan tentang Apa-apa saja Yang dikelola Ya Dalam manajemen PNS Dan PPK Salah satunya Yang membedakan tadi Kalau di PPK Tidak ada Pengelolaan Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua Gitu ya Kemudian Yang kedua Adalah pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi Nah Di sini di modul Sudah ada Mekanisme Pengelolaan GPT Jabatan Pimpinan Tinggi Yang kata saya tadi Dimulai dari Eslon Dua Kemudian Organisasi Organisasi ASN Untuk sekarang Organisasi ASN Kita adalah Masih Korpri Korpri Apa itu Korps Pegawai Republik Indonesia Yang punya Janji Ada berapa Janji Korpri Ada berapa Lima Yang disebut Dengan panca Prasetya Korpri Sudah apal kalian Sebagai lacara Harus hapal Ada yang sudah apal Nah Nanti dihapalkan Jadi Organisasi yang Bahasan yang ketiga Dari penyelesaian Adalah Organisasi Organisasi kita Masih Namanya Korpri Yaitu Kors Pegawai Republik Indonesia Yang ini tadi Yang ini Jadi Organisasinya ini Misalnya adalah Korpri Dan yang punya Janji Yang disebut dengan Panca Prasetya Korpri Dihapalkan itu ya Malu kamu Sebagai PNS Tidak apal itu ya Kemudian yang kedua Yang ketanjang Ada sistem informasi SN Sekarang sudah banyak Sistem informasi Dari SN Yang terbaru apa Yang terbaru apa Yang sekarang Kalian Yang kita harus Ngedit Kita harus Ngedit Apa itu Sistem informasi Iya SA SAPK Oke Itu termasuk juga Sistem informasi Oke Kemudian penyelesaian Sengketa Nah untuk penyelesaian Sengketa ini Di Kita punya Apa yang disebut Dengan Komisi ASN KASN Dimana itu Termasuk yang Meskipun Sengketa Juga Apa ya Memberikan tindakan Atau memberikan Apa sanksi Atau Terhadap PNS-PNS Yang melanggar Kode etik Ya Yang melanggar Kode etik ASN Nah ini Ini adalah Substansi Dari Mata pelatihan Yang pertama Kita lanjutkan Ke mata pelatihan Yang kedua Mata pelatihan Yang kedua Amanya WHOG Atau bisa disingkat WHOG Nah disini Tujuannya Diharapkan nanti Kalian sebagai peserta LATSAR Itu mampu Memahami Menerapkan Mengevaluasi Dan menciptakan Gagasan terkait WHOG Nah kita lihat Pokok bahasannya Itu ada empat Yang pertama Konsep WHOG Kemudian Pengerapan WHOG Dalam pelayanan Terintegrasi Best practice Kemudian Praktek manajemen Pelayanan publik Di Indonesia Oh kayaknya Ini masih Pelayanan publik ya Oke Kita sekirah saja Tentang WHOG Jadi Adik-adik Kalau kita berbicara Tentang WHOG Ini kita berbicara Tentang bahwa Dalam pemerintahan Itu dia adalah Satu Kesatuan Nah makanya Kita perlu Berkoordinasi Kita juga perlu Bekerjasama Dengan instansi-instansi Lain di luar Dari organisasi Kita Oke Misalnya Kalau di sekolah itu Misalnya Kalian Ini ada Guru warga Di sini ya Ada guru warga Di sini Ya Siapa guru warga Di sini Oke Eric Siapa lagi Misalnya Oke Cipto Jadi misalnya Kalian sebagai guru olahraga Nah Sebagai guru olahraga Maka kalian Ingin Mengaktualisasikan Tentang PHBS Misalnya Apa sih PHBS itu Cipto Perlaku Perlaku Hidup Hidup Kita Misalnya Sekolahannya Di Padangguci Padangguci itu Kecamatan ya Repi ya Ya Misalnya sekolahannya Dalam wilayah Kecamatan Padangguci Kemudian Kita Menghubungi pihak Puskesmas Mungkin kita bertanya Tentang Materinya Atau mungkin Kita membuat Meminta Kesediaan Petugas Puskesmas itu Untuk memberikan Penyeluan ke sekolah Misalnya Nah maka Kita sudah Menerapkan WUG Dalam kegiatan Akkalisasi kita Ya Itu Itu contohnya Contohnya Nah kalau untuk Instansi lain Bisa misalnya Si Siapa tadi Arief ya Arief di Kecamatan Di Kecamatan misalnya Kita perlu Pendataan Penduduk nih Oleh karena itu Kita perlu Koordinasi dengan Capil Misalnya Nah maka Kita kecapil Kita misalnya Meminta data Atau misalnya Apa ya Atau validasi data Atau apa Atau verifikasi data Nah artinya Kita sudah Melaksanakan WUG Di situ Kita sudah Melaksanakan WUG Nah WUG WUG ini Tidak harus Yang langsung Maksudnya apa Tidak harus Langsung Nah secara Daring Juga bisa WUG Secara Apa ya Elektronik 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 Atau Melalui media Internet Juga WUG Nah juga WUG Juga termasuk Kategori WUG Ya Oke Ambil contoh Yang simple Saja Yang sederhana Saja Misalnya Oke Saya mau Kalau tadi kan Misalnya Si Eric Cipto Cipto tadi Misalnya ke Poskesmas Dia datang Langsung ke Poskesmas Nah Bisa juga Misalnya Si Cipto ini Dia browsing Browsing ke Internet Contoh yang Sederhana Misalnya dia Browsing Browsing ke RN Oh dia Membuka Misalnya Apa ya Website Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Suluma Misalnya Dia buka Kemudian Dia dapat Materi Disitu Tentang PHBS Dan Diambil Disitu Artinya juga Itu sudah Termasuk WOG Sudah juga Termasuk WOG Itu WOG Yang Di Apa ya Antar Antar Organisasi WOG Juga bisa Terjadi Dalam Intra Organisasi Misalnya Misalnya Si Ali Di mana Ali Bapak Pedali Bapak Bapak Nah Ali Bapak Misalnya Ali Di Bapak Pedal Di Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Oke Seksi Pokoknya Di bidang Masuk ke bidang Perencanaan Pembangunan Ada Berapa Bidang Disitu Ali Kalau Bidangnya Tiga Bidangnya Masing-masing Bidang Tadi ada Tiga Lagi Itu Subit Namanya Ali Ali Di bidang Perencanaan Ya Perencanaan Pembangunan Dan Evaluasi Oke Perencanaan Pembangunan Dan Evaluasi Kemudian Bidang Yang Keduanya Apa Yang Dua Bidang Lagi Ekonomi Sosial Budaya Sama Satu Lagi Fisik Oke Oke Nah Misalnya Salah Ali Kegiatannya Dia Mau Mencari Tentang Informasi Tentang Bagaimana Misalnya Dalam Hal Fisik Dan Perencanaan Maka Ali Yang Stab Di Bidang Ini Bukan Stab Ali Yang Di bawah Naungan Bidang Ini Dia Ke Bidang Yang Beda Nah Itu Juga Termasuk WOG Tapi Dia WOG Dalam Intra Organisasi Ya Jadi Kalau Kita Pecah Lagi Sub Organisasi Misalnya Di Organisasi Ali Misalnya Bapeda Ada Lagi Sub Sub Ada Yang Kita Bagi Dengan Bidang Nah Ali Misalnya Di Bidang Ini Untuk Aktualisasinya Saya Perlu Data Ini loh Data Data Apa Misalnya Saya Perlu Tentang Bagaimana Misalnya Merencanakan Pengadaan Serana Misalnya Seperti Itu Ya Maka Dia Pergi Ke Bidang Yang Tetangganya Yang Sebelah Itu Juga Bisa Kita Kategorikan WOG Jadi Bukan Berarti Bahwa Nanti Saya Takutnya Nanti Kamu Kalau Beranggapan Bahwa WOG Itu Harus Keluar Instansi Betul Ya Takutnya Nanti Kamu Tidak Ketemu Dengan WOG Ini Dalam Aktualisasi Sedangkan Nanti Ada tugasnya Nanti Saya Jelaskan Tugasnya Berbicara Tentang Isu Ya Oke Baik Kita lanjutkan Kemudian Ada penerapan WOG Ada Praktik WOG Bagaimana Tantangan Tantangan Yang kita Hadapi Ketika Kita Menerapkan WOG Ada Di Modul Itu Ya Selanjutnya Ada Best Practice Ya Kita Disitu Melihat Tentang Best Practice Ya Best Practice Itu Tempat Terbaik Kira-kira Tempat Yang Bagus Untuk Dijadikan Contoh Untuk Kita Jadikan Studi Perbandingan Nah Itu Nah Contohnya Contoh WOG Kalau kita Lihat Disini Ada yang Di perizinan Ya Ada Dari perizinan Disini Ada Nggak ada Yang dari Perizinan Ya Nah Contoh Di kantor Kamu itu Ada Tim Teknis Ada Tim Teknis Dari Dinas Lain Dinas Teknis Dinas Teknis Kayak PU Itu Contoh Dari Penerapan WOG Sebenarnya Yang di tempat Angga Contoh Penerapan WOG Artinya Apa Artinya Dia Kerjasama Kalau kata Angga Tadi Ke Dinas Teknis Jadi Tujuan WG Mempermudahkan Jadi Kalau Misalnya Orang Mau Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Nah Dia Tidak perlu Lagi Harus Datang Ke Dinas PUPR Misalnya Gitu Untuk Mengurus Rekom Apa Namanya Rekom Rekom Demandasinya Oke Tapi Di Perizinan Dia Menempatkan Ada Tim Teknisnya Kesitu Jadi Dia Cukup Ke Meja Atau Ke Ruangan Situ Saja Enggak Satu Pintu Oke Tapi Pintunya Di depan Bukan Pintu Belakang Banyak Oke Nah Seperti itu Jadi Kalau Kita Melihat Contoh WOG Ada Contohnya Di Tempat Angga Selain Dari PUPR Timnya Di Kesehatan Ada Ada Pendidikan Kesehatan Nah Artinya Sudah Ada Kayak Meja Mejanya Atau Apa-apanya Nah Contoh Lagi Misalnya Dimana Coba Yang Kalian Temukan Selain Di Perizinan Misalnya Contoh WOG Penerapan WOG Itu Di Samsat Bener Di Samsat Ya Makanya Di Samsat Apa Kepanjangan Samsat Itu Yuk Apa Kepanjangannya Ada Kepanjangannya Cari Nanti Di Internet Iya Samsat Apalah Kepanjang Ada Kepanjangannya Samsat Itu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Iya Betul Betul Sekali Itu Apalah Oke Itu Ya Baik Kemudian Praktek Prakteknya Kita Lihat Ya Prakteknya Mungkin Sama Seperti Yang Contoh Best Practice Tadi Contoh Di Tempat Angga Atau Contoh Di Samsat Gitu Baik Kita Lanjutkan Ke Mata Pelatihan Yang Ketiga Itu Adalah Mata Pelatihan Pelayanan Publik Kalau Yang Kedua Tadi Kita Berbicara Tentang WOG Kalau Yang Ketiga Ini Mata Pelatihnya Adalah Pelayan Publik Oke Pelayan Publik Oke Nah Ada Tiga Pokok Bahasan Yang Dibahas Dalam Pelayanan Publik Ini Yang Pertama Konsep Pelayanan Publik Kemudian Pola Pikir AS ASN Selaku Pelayan Publik Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Praktek Etiket Pelayanan Nah Seperti Tadi Sampaikan Bahwa Pelayan Publik Ini Kita Sebagai Apa Tadi Memenerankan Fungsi Dan Peran Dan Fungsi ASN Tadi Satu Satu Sebagai Pelayan Publik Dimana Pelayan Publik Itu Memberikan Pelayanan Kepada Publik Diharapkan Setelah Mempelajar Ini Maka Dari Bisa Menerapkan Memahami Menerapkan 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 Dan Menciptakan Gagasan Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nah Nanti Konsepnya Bisa Bisa Dibaca Di Modul Yang Kedua Misalnya Tentang Pola Pikir Kita Berbicara Tentang Pola Pikir Kita Berbicara Tentang Mindset Bagaimana Mindset Kita Untuk Mengubah Paradigma Pelayanan Paradigma Pelayanan Harus Kita Rubah Bagaimana Istilahnya Bagaimana Kita Membangun Branding Organisasi Tapi Ini Bukan Dalam Tataran Kalian Sebagai Pelaksana Atau Sebagai CPNS Belum Jadi Bagaimana Membangun Branding Organisasi Bagaimana Kalian Menciptakan Membangun Kerjasama Di Organisasi Itu Bahwa Organisasi Kita Punya Image Seperti Ini Itu Dimulai Dari Pola Pikir S Itu Yang Harus Dirubah Pola Pikir S Misalnya Yang Pola Pikir Yang Selama Ini Dilayani Menjadi Melayani Konsepnya Adalah Kita Sebagai Melayan Maka Kita Melayani Bukan Kita Yang Dilayani Kemudian Bicara Tentang Praktek Etika Praktek Etika Sudah Kita Bahas Di Etika Publik Ini Hanya Kelanjutannya Saja Atau Perluasannya Saja Dari Konsep Dasarnya Di Etika Publik Oke Baik Adik-adik Sebelum Kita Lanjutkan Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalau Tidak Ada Waktu Kita Sudah Mendekati Habis Kita Akan Lanjutkan Dengan Deskripsi Tugas Nah Deskripsi Tugas Oke Kita Kalikan Dengan Deskripsi Tugas Apa Yang Harus Kalian Lakukan Selama Tiga Hari Ini Deskripsi Tugas Ya Ntar Saya Slide show Dulu Biar Ini Yang Tampilannya Besar Ya Baik Ya Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Dengan Yang Selanjutnya Adalah Deskripsi Tugas Ya Deskripsi Tugas Asinkronus Pada Agenda Ketiga Jadi Kita Ada Tiga Hari Di mana Setiap Hari Kalian Harus Mengerjakan Dua Tugas Ya Dua Tugas Tugas Yang Pertama Adalah LJ Learning Journal Jadi Learning Journal Kita Learning Journal Hari Kedelapan Ya Hari Kedelapan Sembilan Dan Sepuluh Ya Oke Oke Baik Nah Hari Kedelapan Tugas Pertama Adalah Individual Di mana Kalian Harus Membuat Learning Journal Kalian Harus Membuat Learning Journal Sama Instruksinya Sama Dengan Yang Kemaren Yang Hari Hari Sebelumnya Bahwa Kalian Diminta Membuat Learning Journal Itu Dalam Bentuk File MP3 Ya Oke Isinya Sama Waktu Pengumpulannya Cuma Satu Hari Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Tugas Kelompok Yang Kedua Itu Tugas Kelompok Ya Tugas Kelompok Dimana Kalian Harus Bermain Peran Video Roleplay Bad And Best Practice Ya Kalian Membuat Skenario Video Dimana Menggambarkan Praktek Ketiga Mata Platon Itu Dari Segi Manajemen ASN WOG Dan Pelayanan Publik Nah Dimana Ada Dua Yaitu Tentang Praktek Yang Baik Dan Praktek Yang Buruk Oke Kemudian Setelah Kalian Buat Skenarionya Secara Kelompok Ya Itu Buat Video Buat Video Dimana Durasi Videonya 5 Menit Ya Bentuk Filenya Adalah MP4 Ya MP4 Nah Waktu Pembuatan Ya Itu Kita Batasi Waktu Pembuatan Tiga Hari Jadi Paling Lambat Mengumpulkannya Hari Ini hari Apa Selasa Rabu Kamis Hari Kamis Nanti Ya Kemudian Paparannya Juga Tanggal 30 Nah Dengan Kriterianya Ya Keterlibatan Dan Keterkaitan Dan Analisis Substansi Kemudian Kerjasama Dan Kekompakan Kelompok Kontribusi Dan Keterlibatan Setiap Anggota Kelompok Juga Estetika Dan Kualitas Video Nah Kalau Videonya Terlalu Panjang Untuk Di Upload Di LMS Kalian Upload Di Youtube Kemudian Share Saja Linknya Di LMS Ya Oke Itu Tugas Hari Pertama Tugas Kelompok Kemudian Tugas Hari Kedua Hari Kesembilan Sorry Hari Kesembilan Itu Sama Seperti Yang Tugas Hari Kedelapan Dimana Kalian Diminta Untuk Membuat Learning Journal Apa Yang Kalian Bercerita Tentang Pengalaman Pada Saat Belajar Baik Sinkronus Maupun Asinkronus Tapi Hari Kesembilan Asinkronus Ya Itu Dalam Bentuk MP3 Sama Dia Dalam Bentuk MP3 Oke Dan Dikumpul Hari Itu Juga Ya Paling Lambat Jam 20.59 Jam 21 Ya Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Itu Studi Kasus Ini Tugas Kelompok Atau Individu Ya Kelompok 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 Ini Ini Kelompok Ya Studi Kasus Kelompok Juga Kelompok Juga Dimana Kalian Diminta Untuk Mencari Ya Mencari Video Suatu Kasus Baik itu Video Maupun Narasi Maupun Misalnya Berita Kalian Ambil Kemudian Kalian Tinjau Dari Tiga Sudut Pandang Itu Dari Kasus Ini Hubungannya Ke Manajemen Apa Keterkaitannya Dengan WOG Apa Keterkaitannya Dengan Pemerintah Publik Juga Apa Gambarkan Disitu Ya Satu Saja Video Atau Kasus Misalnya Pak Saya Mau Mengambil Kasus Yang Boleh Kasus Yang Terhangat Tapi Jangan Sampai Kasus Basi Kasus Yang Kira-kira Setahun Yang Lalu Jangan Kalau Sekarang Mungkin Kasus Yang Hangat Itu Apa Kasus Yang Hangat Sekarang Kalau Percaya Kalian Diskusikan Misalnya Pak Saya Mengambil Kasus Korupsi Oke Mungkin Bisa Seperti Itu Kasus Korupsi Siapa Kemudian Dari Kasus Tersebut Setelah Kalian Pelajari Kemudian Tentukan Hal-hal Yang Baik Dan Buruk Jadi Kasus Disini Bukan Hanya Hal-hal Yang Buruk Juga Hal-hal Yang Berikan Rekomendasi Agar Praktik Yang Baik Yang Kalian Sebutkan Yang Baik Terus Dipertahankan Dan Praktik Yang Buruk Itu Bisa Menjadi Baik Itu Untuk Tugas Kedua Kemudian Silahkan Gunakan Teknik Analisis Isu Boleh Kemudian Bentuk Filenya PDF Waktunya Satu Hari Tanggal 29 Besok 29 Kan Pengumpulannya Juga Tanggal 29 Kemudian Tugas Hari Ke 10 Di Agenda Ketiga Ini Hari Terakhir Yaitu Learning Journal Ke 10 Sama Seperti Yang Sudah Sudah Itu Membuat Dalam Bentuk File Rekaman Nah Ini Yang Tugas Individual Dimana Tugas Individualnya Yaitu Adik-adik Mengidentifikasi Dan Mendeskripsikan Isu Dalam Pelaksanaan Tugas Jadi Nanti Kalian Silahkan Lihat Urayan Tugas Masing-masing Atau Tupoksi Masing-masing Kemudian Kalian Identifikasi Ada Isu-isu Sehubungan Dengan Pelaksanaan Tugas Itu Yang Terkait Dengan Mata Pelatihan Di Agenda Ketiga Ini Yaitu Manajemen SN WOG Dan Oke Nah Untuk Satu Mata Pelatihan Itu Minimal Tiga Isu Jadi Nanti Minimal Itu Kalian Menidentifikasi Sembilan Isu Pak Saya Mau Lebih Boleh Mungkin Di Manajemen SN Ada Lima WOG Ada Empat Pelatihan Publik Ada Enam Boleh Seperti Itu Yang Jelas Masing-masing Tiga Oke Setelah Kalian Identifikasi Misalnya Isu Berkaitan Dengan Manajemen SN Yang Sehubungan Dengan Uraian Tugas Kamu Ini Satu Ini Dua Ini Tiga Ini Empat Ini Lima Ini Misalnya Berkaitan Dengan WOG Satu Dua Tiga Empat Lima Setelah Kalian Identifikasi Seperti Itu Kalian Deskripsikan Isu-isu Tersebut Narasi Beri Narasi Dari Isu Tersebut Deskripsikan Dengan Menjelaskan Dampak Yang Terkena Pihak Yang Didukung Oleh Data Yang Relepan Boleh Minimal Satu Paragraf Deskripsinya Minimal Satu Paragraf Boleh Kalau Mau Lebih Dari Satu Paragraf Boleh Setelah Itu Hasil Identifikasi Dan Deskripsinya Dibuat Dalam Bentuk Tulisan Paling Banyak Sepuluh Lembar Paling Banyak Sepuluh Lembar Kertas A4 Huruf Arial Ukuran 11 Huruf Arial 11 Pastinya Satu Setengah Nanti Setelah Itu Kalian Roba Bentuk PDF Dimana Waktu Pembuatannya Satu Hari Besok Lusa Tanggal 30 Dan Pengumpulan Juga Tanggal 30 Saya Minta Pengumpulannya 30 Sebelum Kita Asin Sebelum Kita Sinkronus Hari Kamis Sebelum Kita Sinkronus Hari Kamis Sudah Ngumpul Karena Nanti Ada Paparan Waktu Pengumpulan Dan Paparan Oke Nah Itu Deskripsi Tugas Asinkronus Oke Baik Adik-adik Waktu kita Sudah Habis Silahkan Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ya Cucu Saya Mau Nanya Perihal Yang WOG Saya Belum Belum Mengerti Kalau misalnya Untuk Contoh Yang Di Sekolah Seperti Apapun Selain Yang Tadi Kata Kuts PHBS Yang Melibatkan Instansi Luar Misalnya Yang Dari Sekolah Seperti Apapun Oke Yang Dari Sekolah Selain Misalnya Puskesmas Kalau Di Sekolah Itu Ada Persatuan Orang Tua Murid Boleh Boleh Termasuk Bisa Termasuk Atau Kamu Ke Dinas Pendidikan Misalnya Tapi Bidangnya Bukan Bidang Yang Kamu Misalnya Kalau Pendidikan Dasar Mungkin Ke Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Formal Seperti Itu Atau Bisa Ke Organisasi Organisasi Kemasrakatan Misalnya Karangtaruna Ibu Ibu PKK Apa Itu PKK Apa PKK No Mentang Belum Married Atau PKK Yang Sudah Married Siapa Tadi Sudah Married PKK Tad PKK Itu Perempuan Kurang Kerjaan Pendidikan Keterampilan Keluarga Ya Oke Iya Atau Seperti Tujuh Ya Oke Ada Lagi Silahkan Ya Boleh Yud Jangan Banyak Untuk Pengumpulan Tugas Saja Selama LMS Masih Gangguan Ini Coach Kami Nunggu Di Google Classroom Jangan Pengumpul Tugas Karena Ada Tugas Yang Kemarin Juga Belum Sifat Iya Rencana Saya Kalau Saya Bisa Masuk Semalam Itu Saya Mau Bikin Slot Jadi Kalian Bisa Ada Tempat Untuk Mengumpulkan Tugas Kalau Saya Belum Bikin Slot Tidak Bisa Nanti Tidak Mungkin Dikumpulkan Dalam Stream Dalam Pencakapan Itu Kalau Slot Masing-masing Akan Tahu Ini Slot Ini Tugas Hari Pertama Tapi Nanti Saya Coba Koordinasi Dulu Ke Manager Kelas Atau Siapa Yang Bikin Gizinya Itu Nanti Supaya Saya Minta Diundang Lagi Untuk Masuk Mungkin Kemarin Saya Salah Klik Atau Apa Sehingga Begitu Mau Klik Yang Keduanya Itu Dia Muncul Begitu Invitasinya Tidak Ada Lagi Katanya Tapi Untuk Sementara Simpan Saja Dulu Nanti Kalau DGC Kita DGC Jangan Kumpulkan Di WA Kalau Di WA Takutnya Nanti Terlewatkan Harus Scroll Dulu Berdepan Atau Gini Aja Yuda Sebagai Ketua Angkatan Siapa Ketua Kelas Kita Siapa Yuda Ketua Kelompok Ketua Kelompok Satu Ketua Kelompok Satu Siapa Silahkan Ketua Kelompok Satu Bikin Email Bersama Jadi Kalian Masukkan Kesitu Email Email Bersama Misalnya Email Email Bersama Kelompok Satu Coach Aril Jadi Untuk Sementara Bisa Kalian Tugasnya Kirimkan Kesitu Kalau Kirimkan KWA Kadang-kadang Untuk Video Kapasitenya Besar Kalau Email Bisa Kedrive Nanti Kita Ada Drive Nanti Masuk Atau Bisa Seperti Itu Silahkan Ada Lagi Sepertinya Wajah-wajahnya Kalau Kemarin Lesuk Semangat 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 Jangan-jangan Apen Apen Sudah Selesai Tugasnya Apen Sampai Hari Kesepuluh Sudah Selesai Tinggal Ngumpul Belum 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 Dipikin Baik Baik Dekati Peserta Sar Silahkan Nanti Kita Walaupun Kita Sinkronus Silahkan Nanti Bisa Komunikasi Di WA Di WA Di Grup Tentang Kalau Masih Ada Hal-hal Yang Mau Diskusikan Bersama Dengan Coach Boleh Sehubungan Dengan Tugas Atau Boleh Sehubungan Dengan Mater Baik Adik-adik Saya Rasa Demikian Overview Dan Deskripsi Tugas Selama Pembelajaran Kita Di Agenda Ketiga Ini Terima Kasih Atas Partisipasinya Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Ada Kekeliruan Masih Tetap Kita Komunikasi Dan Untuk Sinkronus Kita Yang Pertama Ini Saya Akhiri Dengan Bila Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Izin Liv ya Terima kasih Sama-sama Bye-bye 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 Bye-bye